Anda kembali di Borgol Pemirsa, Direkturat Kepolisian Perairan dan Udara, Pol Dajambi, berhasil menahan tiga kapal dan tongkang serta menetapkan satu orang tersangka. Terkait kejadian viralnya beberapa waktu lalu, kapal menabrak jebatan di aliran Sungai Batanghari. Hal ini disampaikan oleh Dirpol Airut Pol Dajambi, Kombes Pol Agustri Waluyo melalui Kasub Dit Gakum, AKBP Wahyu saat dikonfirmasi media pada Rabu Malam 15 Mei 2024. Dikatakan oleh Kasub Dit Gakum, Dirpol Airut Pol Dajambi, AKBP Wahyu Hidayat. Saat ini, Dirpol Airut Pol Dajambi telah melakukan pemeriksaan terhadap Nahkoda dan ABK Kapal Tongkang, pengangkut batu bara yang menabrak jembatan Batanghari 1 pada 14 Mei 2024 lalu. Dirpol Airut Pol Dajambi menyebutkan bahwa untuk sementara pihaknya sudah mengamankan sebanyak tiga kapal tongkang. Beserta kru kapal untuk ditindak lanjuti dan sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus jembatan di Ardodi 1 dengan kejadian di tanggal 13 Mei 2024 kemarin, yang menyebabkan kerusakan pada jembatan. Lanjut Wahyu, saat ini pihaknya juga sudah berkoordinasi dan melakukan pemeriksaan dengan pihak-pihak terkait, seperti BPTD, KSOP, BPJN, serta PPTB untuk izin serta kerusakan tersebut. Lebih lanjut, Kasub Ditgakum Ditpol Airut Pol Dajambi AKBP Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa untuk kejadian kapal tongkang yang menabrak jembatan telah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan kapal yang dibawa Nahkoda tersebut telah disita dan nantinya pihaknya akan mencari lokasi untuk menitipkan barang tersebut di jalur sungai Batanghari, umkasnya. Total kapal yang sudah kami amankan ada tiga, baik itu kejadian tanggal 5, kejadian tanggal 5 di tembusi, jembatan tembusi, kemudian kejadian tanggal 13 di jembatan Batanghari 1, dan kejadian tanggal 14 di jembatan Batanghari 1. Ada tiga kapal yang sudah kami amankan. Pak, terkait pasal yang tadi itu, Pak, sudah bisa disangkakan berapa gitu? Pasal yang di... Jadi, bervariasi ya. Jadi, kalau untuk pasal persangkaan, kami gunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2008 tentang pelayaran. Jadi, disebutkan di pasal 323, ayat 1, bahwa setiap kapal yang berlayar wajib menggunakan. Itulah, makanya kami bisa menyatakan, kami sudah menemukan keadanya persiwa pidana. Maka, kami bisa menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyelidikan. Kemudian, ada yang sudah kami tetapkan sebagai penyelidikan, karena kami sudah mengantongi minimal di alat bukti, sehingga kami bisa menetapkan tersangka. Dan yang dijadikan tersangka adalah nakoda. Terima kasih.